Hai cara pasang instalasi satu saklar dua lampu ya untuk pembahasan kali ini yang saya coba bagikan ya dibiasakan untuk nonton videonya secara full dan jangan skip-skip ya lor biar semuanya tidak gagal paham dan mengerti ya dan bisa dipraktekan dirumahnya sendiri tanpa panggil tukang listrik klur selain Tedus dan Nembodus dan juga MCB untuk gambaran KWH nya disini saya sudah siapkan dua dua lampu ya dan juga ada saklar tunggal ataupun saklar engkel merk Panasonic biar nanti sekalian ya untuk pemasangan kabel di saklar engkelnya atau saklar tunggalnya Nah kenapa disini saya Tedus dikasih dua ilmu yang sebenarnya kan satu aja cukup ya saya kasih dua biar lebih jelas aja ya untuk kalian yang menyimaknya ya agar lebih gamblang gitu tentu saja kita siapkan kabel dari Tedus ke Tedus ya panjangnya ya disesuaikan aja disini saya siapkan kabel warna merah dan juga hitam merah untuk drum ataupun yang ada arusnya ya sementara hitamnya untuk nol lalu kabel dari lampu satu ya dan juga kabel untuk lampu yang kedua lurah berantakan sedikit ya semoga kalian masih bisa pahami ya setelah itu kita siapkan kabel yang dari dari hampur dus ya ataupun dari saklar ya ke Tedus yang nantinya diatas plafon ya untuk sambungan strum turun dan juga peretaknya ilur ya catatan ilur ya kalau yang di Tedus turun ke saklar kalian bisa ada warna kabel apa saja untuk peretaknya ya tapi yang penting kalian tahu yang mana yang nantinya buat setrum dan mana nantinya buat peretak ya di sini untuk peretaknya saya pakai kabel warna biru ya lalu ya dan setelah itu kita bisa langsung saja ke penyambungannya ya kita mulai sambung dari Tedus yang dari titik lampu ya lalu ya kita sambung kabel warna hitam dulu ataupun kabel netral ya sambung semua kabel warna hitam ataupun netral ataupun nol ya jangan dari lampu untuk ketemu Ted apa kabel warna hitam juga yang dari Tedus pertama ya Hai selanjutnya kita sambung kabel warna merah ya yang dari lampu Hai dua-duanya dan ketemu kabel warna merah juga yang dari Tedus pertama Hai setelah itu kita bisa sambung kabel yang ada di Tedus pertama ya kita mulai kabel warna hitam lagi ya ataupun kabel netral ataupun nol ya yang ada setelahnya kita temukan dengan kabel warna hitam yang dari KWH ataupun dari metran ya kabel warna hitam bertemu kabel warna hitam kita lilit saja setelah itu kita bisa sambung kabel warna merah ya yang dari Tedus kedua tadi ya sambung untuk ketemu kabel warna biru ya sebagai peretaknya yang turun ke saklar jika kalian menggunakan kabel kuning atau kabel kabel apalah warna wajah bisa yang penting ingat itu untuk peretak ya kabel warna merah dari lampu turun ke saklar ya sebagai peretak jika sudah kita lanjut sambung kabel power yang dari PLN ataupun dari POC MCB ya ataupun dari KWH ya sambung dengan kabel warna hitam ya kalau saya ya kalau teman-teman pakainya merah atau kabel warna apa yang intinya buat setrum ya setrum dari KWH masuk ke saklar ya lilit ya keduanya penjelasannya kabel nol dari PLN ya atau dari KWH langsung ke lampu ya nol lampu ya jangan ada yang ke saklar lalu kabel setrum dari PLN turun ke saklar ya lilit dan kabel peretak ataupun kabel warna merah dari lampu turun ke saklar setelah itu kita bisa coba ya langsung ya sebelum menggunakan saklar ya kita bisa lalu tempelkan begini ya kita kita bisa langsung masukin setrumnya ya kita coba ya ada setrumnya udah kita coba yang disaklar ya apakah ada setrumnya atau tidak kabel warna hitam tadi ya ternyata sudah masuk dan ini beretak kita bisa langsung tempel saja nah Alhamdulillah lor nyala ya lor ya berhasil berarti dua-duanya menyala setelah itu kita bisa langsung pasang saat klarnya Hai di saklar tunggal yang perhatikan ya kabel yang ada strumnya yang tadi warna hitam nih kalau saya ini masukkan ke lubang yang di atas ya ini saklar panasonic ini perhatikan api ada tulisannya kita masukkan ke atas ini masih ada strum lalu untuk kabel peretaknya kita masukkan ke yang bawah ini posisi on berarti ya saklarnya kita tinggal mainkan saja terima kasih untuk yang sudah menyimak video dari sandril ya tentang cara saya pasang instalasi dua lampu satu saklar ya saklar tunggal ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati